Segini dah guys, ternyata biaya servisnya. Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi bersama aku Afif, apa kabar kalian semuanya. Semoga selalu baik-baik aja nih Joy, dibantapun kalian berada. Oke guys, dah di vlog kali ini gue akan servis. Buat CZ2 keempat kalinya. Dan sekarang udah gak free lagi ya, udah gak gratis lagi. Dan sekarang semuanya bayar sendiri nih guys. Oke, ini free service dari Kawasaki-nya udah selesai. Nah gini guys, disini udah tertera sih sebenernya. Kalau service pertama kan 1000 km ya. Itu udah selesai. Terus service kedua itu disini anjurannya tuh tanggal Februari kemarin, bulan kemarin. 2022. Cuma di service kedua, gue udah servis di bulan Desember tahun lalu ya kan. 2021. Terus service ketiga itu dianjurkan disini bulan Agustus. Nah, tapi kalau gue kemarin sudah buat service ketiga itu bulan Maret guys. Ini bulan Maret. Jadi, Maret sekarang Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sudah 4 bulan dan kilometernya sekarang masih 8.000an. Dan disini kilometernya ya 12.000an. Anjuran service ketiga dan sekarang mau service keempat. Jadi, default kali ini gue akan service sendiri. Dan gue akan kasih tau ke kalian semuanya total biaya service ZX25R itu berapa. Oke, yuk langsung aja cus ke bengkel. Dan gue pake oli apa dan bagaimana penutusnya. Dan terus vlog gue nih guys. Cus. Oke guys. Dan sekarang gue langsung aja ke bengkel seperti biasa. Karena udah gak ada gratis service lagi. Jadi, langsung aja ke bengkel laganan seperti biasa cuy. Waduh. Udah rame aja nih. Apakah bisa service atau enggak ya. Waduh. Coba ditanya dulu dah. Kayaknya ini antri deh guys. Oke. Perke dulu. Dan kita lihat. Kalau antri ya harus bersabar. Tidak. 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 Oke guys. Dan sekarang sudah di bengkel biasa sebagai biasa. Dan kita lihat. Setelah gue pake touring kemarin ke Jawa. jadi kilometernya udah nyampe 8481 ya jadi cukup lumayan ya guys udah banyak dan saatnya sekarang service dan ganti oli dan gue juga disini udah hitam banget guys dan kira-kira nanti biayanya berapa oke langsung untuk permisi banget ya nah disini ada ada radiator liquid oke so gua kali ini pakai bakal pakai ini disini ada engine ice coolant biar dingin nih motor, radiatornya pakai ini terus ulinya gua pakaiin aja guys ini masih dibungkus ini sama abangnya oke cuy dan kali ini gua buat service karena kemarin tuh gratis service uli dan segala macem dari Kawasaki udah habis dan akhirnya gua bakal ganti ini dan gua beli sendiri ya batinnya ini nggak di sponsor dan segala macem gua pakai iphone jadi dari temen-temen mekanik dapet ya dikasih rekomendasi pakai ini guys katanya sih enak buat Z25R R400 lagi R4000 RS Ipo nih jadi ini sih yang 10W40 ya ini guys jadi untuk olinya pakai ini 3 dibutuhin dan engine ice array data nya ini udah kelihatan aja nih udah harga berapa udah kelihatan cuy ini doang 4 biji ini udah kelihatan oke yuk sekarang gua akan proses proses-proses penggantian di ZZ nya dan ini apa ini yang terlalu ngasih ya oke yuk langsung aja guys oke cuy dan ayo ini barang belanjaannya segera dipasang di segera dipasang di segera dipasang di motor ya lumayan berat ini gua pegang sendiri soalnya anjay ini udah kelihatan banget nih untuk harganya ya guys untuk harganya harganya ini sekarang per Juli 2022 Ipone R4000 RS ini harganya udah naik jadi Rp192.000 di Bali loh ya kalau online sih kalian bisa dapatkan harga yang murah ini Rp192.000 x 3 aja udah ada berapa terus ini untuk engine ice nya nih satu jurigian kayak gini cukup untuk satu motor aja guys kalau untuk dua motor kayaknya nggak bisa deh jadi kurang sih sebenernya kalau buat dua motor ini di Bali dibantul dengan harga ada Rp400.000 470 ya kalau pengen murah ada sih biar kalian beli di online juga mumpung kalau ada cashback-cashbacknya lumayan ya oke dan gini ya perintelannya langsung saja abis ini di proses pengasangnya woi guys ternyata hitam banget cuy no 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 kelihatannya hitam banget kemarin gua terakhir itu servis bulan Maret ya, bulan Maret itu masih berapa ya? 4.000an atau 5.000an kilometer gitu dan sekarang 8.000an jadi udah hampir 3.000an paling 3.000an kilometer jadi udah kita lihat lebih deket woi, menyalin banget cuy, udah hitam banget ya saatnya udah kelanjuran dari Pak Frixi 12.000an servis ketiga tapi kalau gua biasanya 3.000an kilometernya udah gua cari sendiri sih ya cari aman aja sih buat motor sayangannya oke cuy ini dia, langsung aja masukin ini butuh berapa lah bang? 2.2 2.2, nggak semuanya kan berarti ya? nggak semua dimasukin jadi cuma 2.2 liter aja sih kecuali kalau ganti filter ya? kalau ganti filter berarti berapa? 2.5 2.5 gitu cuy, jadi ya paling enggak kan harus belinya 3 tetap sih ya? dulu sebelumnya gua juga pernah pakai iphone-nya yang buat di jalan 250 EVA itu juga rasanya sih enak sih guys jadi sekarang gua pakai ini juga woi, ganti cuy nah ini takarannya gimana nih? ini ada, gua itu narakan-arakan dari yang mana? ini oh ini yang ininya oh jadi nanti kalau 2.2 itu? saya ini 8 segini berapa? 900 oke oke eh, udah segitu ya? iya ih, ternyata jadi sisanya seperti ini guys ini gak? terlakukan seperti ini nah tinggal ada ini ya pekerannya jadi gampang deh nanti kalau buat ganti uli lagi ini masih bisa dipakai ya oke nah dibawa pulang ya jangan ditinggalin di bengkel ya nanti apa? ini ditinggalin oke oke nanti ini buat itu jadi pening sekarang udah kasih turunin dia nah lagi ya oke dan ini ditutup lagi boleh disimpan disini disimpan disini ya? nah oke ini dia udah tinggal disimpan aja jadi kalau mau pakai uli sih terserah kalian sih guys menurut rekomendisi kalian yang bagusnya apa terserah dan harganya ini yang paling bagus juga ada yang paling mahal juga banyak ya kan tergantung bagi kalian dan selera kalian masing-masing disini juga ada sih beberapa uli orang bingga sih nganjurin motul juga ada motul 5100 terus ini juga ada 300V tapi gue pakai itu gitu ya bang ya? bagus banget buat ini jadi tergantung kalian sih mau pakai yang mana guys terserah sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan ini ya masih sih masih oke masih dalam kondisi yang ini ya masih belum setengah tangannya aman ini warnanya hijau kan ini kalau low kayak gini ini ini orinya gue pakai warnanya hijau cuy kalau pakai arah diabar ini sih harganya cuma lumayan sih terjangkau cuma 100 ribuan tapi karena gue pengen yang aslasi yang maksimal jadi gue sebelah pakai ini guys yang warna biru engine ice ipe commence power sport tuleng yuk biar lebih adem pokoknya ya tepes ya luar jalur 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 ya oke guys jadi ini tadi yang di dalam motor ini ya dalam motornya udah keluar ke sini dan sekarang kita akan proses ini ya cuy apa membilas biar bersih yang sisa air editornya warna hijau itu biar keluar semuanya jadi caranya gimana mas di dinyalain dulu ya nyalain dulu bisa bersih dulu nyalain dulu biar di ato biar gue luar dinyalain digunalan dinyalain 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 bandier dinyalain bandier suh selamat menikmati 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 peace selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati